Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada pertemuan kali ini kami akan membahas kajian kisah tentang Khalifah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik Dia adalah seorang Khalifah yang terkenal dengan julukan Fir'aunnya umat Islam Para sahabatku, para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT Wafatnya Khalifah Hisham bin Abdul Malik Setelah berkuasa sekitar 19 tahun menandai berakhirnya masa kejayaan dinasti Umayyah Setelah itu dinasti Umayyah memasuki masa-masa awal kehancurannya Hisham bin Abdul Malik wafat pada tanggal 6 Februari tahun 743 Masehi Bertepatan dengan tahun 125 Hijriyah Atau tujuh tahun sebelum dinasti Umayyah tumbang di tahun 750 Masehi Hisham digantikan oleh keponakannya Yaitu Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik Yang lahir tahun 709 Masehi Wafat tahun 744 Masehi Yang dikenal dengan julukan Al-Walid II Ini untuk membedakan dengan Khalifah sebelumnya yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik Yang lahir tahun 668 Masehi Wafat tahun 715 Masehi Nah Al-Walid II Pengganti Hisham inilah yang dijuluki fir'aunnya umat Islam Bagaimana kisahnya para sahabat, para teman-teman Mari kita lanjutkan ngaji sejarah politik Islam Saat Yazid bin Abdul Malik berkuasa Dia memutuskan bahwa yang akan menggantikannya adalah Hisham bin Abdul Malik saudaranya Dan setelah itu kemudian anaknya sendiri Yaitu Al-Walid bin Yazid Sebenarnya Yazid saat itu ingin langsung anaknya yang menggantikannya Akan tetapi Al-Walid masih berusia 11 tahun saat wasiat suksesi diberikan Nah dan ketika Yazid meninggal Al-Walid itu masih berusia 15 tahun Hisham bin Abdul Malik berkuasa sekitar 19 tahun Sehingga Al-Walid bin Yazid ini harus menunggu waktu yang cukup lama Sebelum akhirnya dia menjadi khalifah Dengan sebutan Amirul Mu'minin Pemimpin orang-orang mu'min Al-Walid II Sang Amirul Mu'minin Sayangnya merupakan sosok dengan pribadi yang tercelah Kita sudah membaca dalam kajian sebelumnya Tingkah laku mayoritas khalifah dinasti Umayyah Yang keluar dari nilai-nilai Islam Akan tetapi Apa yang dilakukan oleh Al-Walid II ini melampaui itu semua Hisham sebenarnya hendak menggeser Al-Walid II dari jalur suksesi Dan digantikan oleh anak kandungnya sendiri Yaitu Maslamah bin Hisham Namun Al-Walid II menolaknya Dan semua pihak sudah terlanjur membaik Ad-Hisham dan Al-Walid II Sebagai satu paket atas dasar wasiat khalifah Yazid Disinilah persoalan suksesi dinasti Umayyah Untuk mencegah pertarungan internal antar keluarga Khalifah sebelumnya memberi wasiat satu paket Dengan dua nama sekaligus yang berurutan akan menjadi khalifah Namun Kelemahan cara ini adalah Nama yang kedua Belum ketahuan bagaimana perangainya Apakah cakep atau tidak Apakah akan berubah menjadi buruk atau tidak Kalaupun sudah berubah menjadi buruk Tidak ada mekanisme untuk membatalkan bayat satu paket Membatalkannya sama dengan membatalkan nama yang pertama Ribet kan Walhasil Setelah Hisham bin Abdul Malik wafat Sosok tercelah seperti Al-Walid II lah Yang melanjutkan tampu kepemimpinan Bagaimana perilaku Al-Walid II Imam As-Suyuti mengatakan Al-Walid II adalah seorang fasik Peminum khomer dan banyak melanggar aturan syariat Bahkan masih menurut penuturan Imam Suyuti Al-Walid II naik haji kebekah Dengan tujuan hendak minum khomer Yang memabukkan di depan Kaabah Dia juga menikahi istri-istri ayahnya Sesuatu yang memang diharamkan di dalam Islam Imam Suyuti meriwayatkan dari Al-Zahabi Bahwa Al-Walid II juga melakukan liwata Alias sudumi Karenanya Ada yang sampai hati Mengatakan dia itu seorang kafir zindik Apa yang disampaikan Imam Suyuti Di dalam kitabnya Tarikhul Khulafa Senada dan Seirama Dengan penuturan Imam Tobari Dalam kitab tarikhnya sebagai berikut Al-Walid II membawa anjing dalam kardus Saat naik haji Dan juga membawa khomer Bahkan dia membawa kanopi seukuran Kaabah Dan bermaksud menutupi Kaabah dengan kanopi Lalu dia duduk di atas kanopi itu Syukurlah kawannya mencegah Sehingga kanopi itu hanya ditaruh di depan Kaabah Imam Tobari mengatakan Dan masih banyak peristiwa tercelah lainnya Namun dia tidak mau mengotori Isi kitabnya dengan menuliskan Semua perilaku buruk Al-Walid II Dengan kata lain Al-Walid II bukan hanya melanggar syariat Islam Tapi juga berani menantang Dan mengolok-ol agama Allah Dia tidak takut dosa Al-Walid II memaksa orang-orang Untuk membayat kedua anaknya Yang belum cukup umur Yaitu Al-Hakam dan Usman Sebagai satu paket menggantikannya Siapa saja yang menolak berbayat Akan menemui nasib yang mengerikan Begitu tercelahnya dia Sampai orang-orang menjuluki dia Sebagai Fir'aun Tapi Apa dasarnya julukan tersebut Para sahabatku Julukan tersebut Berasal dari sebuah riwayat Yang diklaim berasal dari Hadis Nabi Haddasana Abu'l-Mughirah Haddasana Ibn Ayyash Qala haddasani Al-Awza'i Wa ghayru'an Al-Zuhri An-Sa'idi bin Musayyab An-Umar bin Al-Khattab Radiyallahu An-Kala Wulida li'akhir ummi salamah Zawjin Nabi SAW Hulamun Fasammuhul walida Faqalan Nabi SAW Sammaitumuhu bi asma'i Farainatikum Layakunanna fi hadhil umma tirajulun yuqalulahu alwalid Lahu washarun ala hadhil umma min fir'aunan liqaumih Telah menceritakan kepada kami Abu'l-Mughirah Telah pula menceritakan kepada kami Ibn Ayyash Dia berkata Telah menceritakan kepada ku Al-Awza'i Dan yang lainnya Dari Az-Zuhri Dari Sa'id bin Al-Musayyab Dari Umar bin Khattab Dia berkata Telah lahir seorang anak Dari saudara laki-laki Ummu salamah Istri Nabi SAW Kemudian diberi nama Al-Walid Maka Nabi bersabda Kalian memberi nama dia Dengan nama-nama fir'aun kalian Sungguh akan ada pada umat ini Seorang laki-laki yang diberi nama Al-Walid Sungguh dia lebih buruk Bagi umat ini Ketimbang fir'aun kepada kaumnya Hadis ini terdapat di dalam Musnad Ahmad Hadis nomor 104 Para ulama mengomentari Apakah Al-Walid yang dimaksud Nabi ini Adalah Al-Walid 1 atau Al-Walid 2 Namun mayoritas beranggapan ini Merujuk pada Al-Walid 2 Buat sebagian pihak Ternyata Nabi memang luar biasa Sudah menubuatkan kegajaman Al-Walid 2 Yang bahkan dianggap lebih buruk dari fir'aun Namun bagi pihak lain Riwayat semacam ini patut dicurigai Muncul karena pertentangan politik Dan harus dibaca dengan kritis Pertama Dari sembilan kitab utama dalam hadis Riwayat ini hanya tercantum dalam Musnad Ahmad Sebagian ulama Seperti Imam Al-Bayhaqim mengatakan ini hadis mursal Namun Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak Mengatakan riwayat ini sokhih Sesuai syarat Bukhari Muslim Meski keduanya tidak meriwayatkannya Dalam kitab sokhih mereka Ibn Heban mengatakan riwayat ini batil Jelas ada ketidaksepakatan Akan status riwayat ini Kemudian alasan yang kedua Sejumlah ulama mengambil dalil dari hadis ini Sebagai larangan menamakan anak Dengan nama Al-Walid Padahal kalimat Rasul Di atas itu Dalam bentuk khobar Mengkabari Bukan dalam bentuk larangan Ketiga Kapan hadis ini mulai diedarkan? Kalau memang ada larangan memberi nama Al-Walid Kenapa masih ada yang sampai sekarang memberi nama anaknya Al-Walid? Misalnya Panggeran Kaya Raya dari Saudi Arabia Bernama Al-Walid bin Talal Ya saya khawatir Riwayat semacam ini merupakan bagian dari politisasi ayat dan hadis Yang terjadi dalam sejarah politik Islam Imam Suyuti juga mengutip riwayat ini ketika membahas kekejaman Al-Walid 2 Beliau mengatakan kebencian umat terhadap Al-Walid 2 Sudah sampai keubun-ubun Kelihatannya memang Para sahabatku rahimah kubullah Riwayat ini diedarkan untuk meruntuhkan legitimasi bayat kepada Al-Walid 2 Dengan mengatakan dia lebih buruk dari Fir'aun Maka pemberontakan terhadapnya akan dianggap sah Sebab Memberontak terhadap pemerintah yang sah Bisa masuk kategori bugot Atau subversif Namun Memberontak terhadap Fir'aun Tentu dibenarkan Boleh jadi inilah cara Melegitimasi pemberontakan terhadap Khalifah Al-Walid 2 Kali ini mereka pakai hadis untuk kepentingan politiknya Betapapun tercelahnya Al-Walid 2 Tentu Kita ini tidak dibenarkan berdusta Atas nama Rasulullah SAW Di dalam sejarah Al-Walid 2 menaikkan gaji tentaranya Untuk memberi loyalitas mereka Namun Pemberontakan tetap terjadi juga Pemberontakan dibibin oleh sepupunya dari jalur Al-Walid 1 Yaitu Yazid bin Walid bin Abdul Malik Imam Pabari menceritakan panjang lebar Peperangan yang terjadi hingga berujung Pada terbunuhnya Al-Walid 2 Yang berkuasa hanya sekitar 14 atau 15 bulan saja Sejarawan ada yang berkata dia wafat pada usia 42 tahun Ada lagi yang mengatakan 38 tahun Kepala Al-Walid 2 dipenggal oleh pasukan Yazid Yang kemudian mengambil alih posisi Khalifah Setelah dipenggal atas perintah Yazid Kepala Al-Walid 2 ditusuk di ujung tombak Dan diedarkan ke jalan raya dan pasar Damascus Bahkan sengaja dibawa ke bekas rumah ayahnya Tindakan ini memicu kegeraman keluarga Al-Walid 2 Dinasti Umayyah terpecah belah Akibat pertikaian internal mereka sendiri Yang dibicu oleh kelakuan buru Al-Walid 2 Membuka Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik Mengembalikan stabilitas politik Kita lanjutkan ngaji sejarah politik Islam Pada episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!